Di sisi manusia, selain Zhongli dan Haoian, tidak ada seorang pun yang berbicara kepada Zouan, termasuk Ye Kidong. Mereka bahkan tidak menyapa Zouan. Zouan sengaja melihat penghinaan di mata manusia lainnya. Jelas, aura penguasa abadi yang dia tunjukkan terlalu lemah, jadi mereka tidak terlalu peduli. Yao Xiangjun dan Jiangqisheng lebih populer daripada Zouan dan Mayuji. Beberapa orang sering datang untuk berbicara dengan mereka. Tingkat kultivasi Jiangqisheng berada di tahap tengah alam penguasa genesis. Meskipun tidak terlalu tinggi di tim ini, ia masih seorang penguasa genesis dan secara alami menerima persetujuan dari yang lain. Adapun Yao Xiangjun, meskipun dia hanya seorang penguasa abadi, dia terlalu cantik. Kecantikannya dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Bahkan para kultivator pembenaran dao tingkat ketiga akan memiliki kesan yang baik tentangnya dan mencoba mendekatinya. Zouan tidak peduli dengan sikap orang lain terhadapnya. Pandangannya telah tertuju pada tim ras asing di seberangnya. Gadis suci Phoenix yang bercadar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sedikit. Gadis suci dari suku Phoenix juga memperhatikan tatapan mata Zouan. Dia melirik Zouan dan sedikit mengernyit. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan cara Zouan menatapnya. Bajingan kecil, kalau kau melihat gadis suci kita lagi, apakah percaya aku tidak akan menghajarmu habis-habisan? Moses berdiri di depan gadis suci bangsa Phoenix dan menatap Zouan dengan tatapan merah yang tidak bersahabat. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Zouan. Bajingan kecil, siapa yang kau marahi? Ejek Zouan. Zouan tidak memberikan muka apapun kepada Moses. Moses yakin bahwa Zouan telah membunuh Zoro. Sebelum memasuki pintu kegelapan, Moses telah mengancam Zouan bahwa ia akan membunuh Zouan di pintu kegelapan. Keduanya sudah berada dalam kondisi kebencian yang tak terdamaikan. Jika Zouan masih memberinya muka, dia akan benar-benar tercelah. Tentu saja aku memarahi kamu. Moses berkata dengan cepat. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Longwen sebenarnya telah memasang jebakan untuknya. Kau sedang mencari kematian. Wajah Moses langsung berubah jelek. Dia menghentakkan kaki kanannya dan menyerang Zouan. Namun, saat Moses tiba di sisi Zouan, Zhongli Haoyan sudah bergerak. Telapak tangannya meledak seperti sekering. Zouan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa saat telapak tangan Zhongli Haoyan yang bagaikan batu giok mendarat di tangan Moses, sebuah cahaya berkilauan yang sangat misterius pun meletus. Musa mengerang pelan saat ia terlempar ke belakang. Ia memutar tubuhnya dengan paksa di udara dan nyaris berhasil menghentikan dirinya di tengah pasukan non-manusia. Namun, saat Musa mendarat di tanah, ia terhuyung sedikit dan pipinya memerah. Moses menatap Zhongli Haoyan dengan ketakutan. Kekuatan yang dimilikinya telah mengejutkannya. Dia sebenarnya lebih kuat dari Ye Kidong, dan bukan hanya sedikit, tetapi jauh lebih kuat. Zouan terdiam menatap punggung Zhongli Haoyan, tatapannya sangat serius. Energi yang dilepaskan Zhongli Haoyan saat itu telah membuatnya menjadi sangat takut. Seolah-olah dia tidak berhadapan dengan seorang dewa penciptaan, melainkan seorang kultifator dewa penciptaan sejati. Namun, dia tahu bahwa Zhongli Haoyan tidak mungkin menjadi dewa penciptaan. Dia seharusnya berada di sekitar dewa penciptaan setengah langkah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki pintu kegelapan. Dari sini, terlihat betapa mengerikannya kemampuan bertarung Zhongli Haoyan. Itu masih sedikit di luar dugaan Zouan. Bahkan ekspresi gadis suci dari suku Phoenix menjadi jauh lebih serius. Dia menatap Zhongli Haoyan dalam-dalam seolah ingin melihat apa yang ada di dalam dirinya. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di peringkat kontribusi universal. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa Zhongli Haoyan memang luar biasa. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi bakatnya. Zhongli Haoyan, apa artinya ini? Moses menenangkan diri dan menahan amarah di dadanya saat dia mengeram pada Zhongli Haoyan. Zhongli Haoyan menatap Moses dengan acu-ta'acu dan berkata, Kamu menyerang teman kami tanpa alasan apapun, dan sekarang kamu bertanya apa maksudku. Tidakkah kamu menganggap pertanyaanmu sangat bodoh? Anak ini tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia berani mempermalukanku. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Kata Musa dengan marah. Kamu menyerang temanku, jadi mengapa aku tidak bisa menolong temanku? Zhongli Haoyan mencibir. Moses terdiam. Zhongli Haoyan benar. Dari sudut pandang Zhongli Haoyan, membantu Longwen adalah hal yang wajar. Namun, Moses sangat marah. Ia tahu bahwa Longwen adalah pembunuh Sauron. Saat ini, yang ia inginkan hanyalah mencabik-cabik orang ini untuk melampiaskan amarahnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya sekarang. Aku hanya bisa menunggu anak ini sendirian sebelum aku menangkapnya. Saat itu, aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Musa berpikir dalam hati. Ia menenangkan diri dan kembali ke tim ras alien. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Hei hei, Moses terlalu impulsif tadi. Saya minta maaf kepada nona Zhongli di sini. Selanjutnya, mari kita bahas cara menembus formasi ini dan memasuki alun-alun. Itulah cara yang benar. Gadis suci dari suku Phoenix tersenyum dan membungkuk kepada Zhongli Haoyan. Namun, kali ini dia sama sekali mengabaikan korbannya, Zua Wen. Kemarahan Zhongli Haoyan juga meredah. Dia menganggup dan berkata, Tidak apa-apa, formasi susunan di alun-alun ini berlevel tinggi. Di antara kita, hanya saudara situ yang tahu tentang formasi susunan. Dia juga seorang ahli formasi susunan tahap dewa penciptaan. Biarkan dia melihatnya. Kalau begitu, kami harus merepotkan nona Zhongli. Kalau ada yang bisa kami bantu, silakan sampaikan saja. Kata gadis suci dari klan Phoenix sambil tersenyum. Mari kita lihat apa yang dikatakan saudara situ terlebih dahulu. Zhongli Haoyan menggelengkan kepalanya dan segera menatap pria tampan yang berdiri di sisi lain. Pria ini berusia sekitar 30 tahun. Ia dewasa dan tenang. Ia mengenakan jubah putih panjang dan memiliki sikap yang sangat sok. Pria ini adalah Situ Liangji. Ketika dia melihat Zhongli Haoyan menatapnya, dia mengangguk sedikit dengan sedikit kesombongan di matanya. Situ Liangji berjalan perlahan ke tepi alun-alun. Dengan lambayan lengan bajunya, lebih dari 10 bendera formasi muncul dan mengelilinginya. Saat aku menjelajahi formasi susunan, tak seorang pun boleh menggangguku. Setelah mengatakan itu, Situ Liangji membentuk segel dengan tangannya dan menutup matanya. Dia mulai dengan hati-hati menjelajahi formasi susunan di alun-alun ini. Riak misterius menyebar dari deretan bendera di sekitar Situ Liangji. Zhongli Haoyan dan orang-orang Holy Maiden of the Phoenix memimpin orang-orang mereka sendiri dan mundur sejauh 100 meter. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu penjelajahan Situ Liangji terhadap formasi susunan. Zua Wen memperhatikan penjelajahan Situ Liangji terhadap formasi susunan dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Eksplorasi Situ Liangji terhadap formasi susunan tidak salah, tetapi arahnya salah. Formasi susunan di luar alun-alun ini memang tampak seperti formasi pertahanan. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, mereka dapat melihat bahwa formasi susunan itu sebenarnya berubah. Pada dasarnya, formasi susunan ini bukanlah susunan pertahanan. Itu adalah susunan pembunuh yang mengerikan dan kuat. Terlebih lagi, ada jejak teraping arai dalam perubahan killing arai. Jika tebakan Zua Wen benar, ini pastilah sebuah teraping arai yang kuat. Eksplorasi Situ Liangji terhadap formasi arai mengarah pada defensif arai. Ini sepenuhnya salah. Namun, Zua Wen tidak berbicara. Dia tahu bahwa jika dia berbicara sekarang, dia pasti akan merasa tidak puas dengan Zhongli Hao Yan dan yang lainnya. Moses bahkan akan punya alasan untuk berurusan dengannya. Meskipun dia tidak takut pada Musa, bagaimanapun juga, dopelgangernya masih berkultifasi di dunia makro. Dengan kekuatan tubuh aslinya, masih ada celah besar antara dia dan Musa. Dopelgangerku akan segera maju. Selama dia maju, aku tidak akan takut pada siapapun di sini. 3022 Mayu Ji, yang berdiri di samping Zua Wen, tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat teknik Situ Liangji. Namun, Situ Liangji masih menahan diri. Kalau tidak, dia mungkin menarik perhatian Zhongli, Hao Yan, dan yang lainnya. Empat jam kemudian, Situ Liangji melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan bendera formasi. Dia berdiri dengan ekspresi serius. Kaka Situ, bagaimana kabarnya? Zhongli, Hao Yan, dan Ye Kidong bergegas menghampiri saat melihat ekspresi serius di wajah Situ Liangji. Zhongli, Hao Yan, bahkan bertanya. Di sisi lain, gadis suci dari suku Phoenix, Moses, dan yang lainnya juga datang. Mereka ingin mendengar apa yang dikatakan Situ Liangji. Situ Liangji menghela nafas lega. Ia segera berkata dengan suara yang dalam, formasi besar di sekitar alun-alun ini tidak sederhana. Baru saja, aku memeriksanya dan menemukan bahwa titik-titik lemah dari formasi pertahanan besar ini tersebar. Aku khawatir tidak akan mudah menemukan titik-titik lemah dari formasi pertahanan besar ini dalam waktu singkat. Zhongli, Hao Yan, gadis suci bangsa Phoenix, dan yang lainnya sedikit kecewa ketika mendengar kata-kata Situ Liangji. Tidak apa-apa, susunan ini tidak sederhana. Saudara Situ, Anda tidak perlu merasa terbebani. Kita akan membahasnya lagi setelah Anda beristirahat sejenak, kata Zhongli, Hao Yan, sambil tersenyum. Mata Situ Liangji tampak tenang. Ia berkata, susunan ini tidak sesulit yang kau kira. Selama aku punya cukup waktu, hanya masalah waktu sebelum aku bisa memecahkannya. Mata Zhongli, Hao Yan, gadis suci bangsa Phoenix, dan yang lainnya berbinar. Saya akan beristirahat sebentar. Setelah pulih, saya akan mencoba lagi. Situ Liangji berkata kepada Zhongli, Hao Yan, dan Ye Kidong. Dia mengabaikan yang lain dan mengambil kasur lipat. Dia duduk bersilah untuk memulihkan diri. Menyelidiki susunan-susunan mengharuskan seorang master susunan ilahi untuk menggunakan energi mental dan indera ilahinya untuk memeriksa jalur dan arah susunan-susunan tersebut. Itu adalah metode yang sangat melelahkan. Zhongli, Hao Yan, dan yang lainnya tahu betapa melelahkannya menyelidiki susunan itu. Mereka tidak mengganggu pemulihan Situ Liangji. Mayuji memandang dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia terkekeh dan berkata dengan suara rendah, kau sudah salah arah sejak awal. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba, bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan formasi ini. Suara Mayuji selembut mungkin, tetapi pendengaran Situ Liangji jelas bagus. Telinganya berkedut, dan dia segera membuka matanya. Dia menatap Mayuji dengan dingin dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan. Teriakan Situ Liangji sangat keras, yang langsung menarik perhatian umat manusia dan non-manusia. Zhongli, Hao Yan, dan Ye Qidong juga menoleh dengan bingung. Mereka berdua tadi sudah agak jauh, jadi meskipun mereka mendengar suara Mayuji, mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Mayuji. Sekarang Situ Liangji telah berteriak, tentu saja hal itu menarik perhatian mereka berdua. Mayuji melirik Situ Liangji sekilas, tetapi dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menatap Situ Liangji dengan dingin dan berkata, apa? Saya hanya mengeluh. Apakah kamu mengeluh tentang aku? Jangan pikir aku tidak tahu. Tatapan mata Situ Liangji sangat tidak bersahabat. Dia menatap Mayuji, dan nadanya sedingin musim dingin. Mayuji mengangkat bahu dan berkata, apa yang kukatakan memang benar. Saat kau menjelajahi formasi, kau memang pergi ke arah yang salah. Di antara mereka yang hadir, bukan hanya aku yang melihatnya, tapi Long Wen di sampingku ini juga seharusnya melihatnya. Mayuji dengan sangat tidak bermoral mengkhianati Zua Wen, dan dia menunjuk Zua Wen di sampingnya dan terkekeh. Zua Wen terdiam. Si gendut sialan ini benar-benar jahat seperti sebelumnya. Dia benar-benar menyeretnya ke dalam air tanpa mengatakan apapun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Si gendut ini yang mengatakannya. Aku tidak mengatakan kau pergi ke arah yang salah. Zua Wen buru-buru melambaikan tangannya. Situ Liangji menatap tajam ke arah Zua Wen. Jelas, dia juga membenci Zua Wen. Kalian berdua awalnya berada di kelompok yang sama. Tim kami dengan baik hati menerima kalian, tetapi kalian malah merendahkanku seperti ini. Kata Situ Liangji dengan marah. Zhongli Haoyan bergegas datang untuk menenangkan suasana dan berkata, Saudara Situ, mereka seharusnya tidak sengaja. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Situ Liangji menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Zhongli Haoyan, Haoyan, aku tahu kamu baik hati. Sama halnya dengan ras manusia, menerima mereka sebenarnya tidak masalah. Namun, pria gendut dan berbekas pisau ini sungguh tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, sampai-sampai menudingku. Mungkinkah mereka juga adalah penguasa dewa jalur formasi? Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memang merupakan master dewa jalur formasi, seberapa tinggi standar mereka? Datang mendekat dan menunjuk ke arahku, sebenarnya mereka pikir mereka ini siapa? Situ Liangji terus mengocet tanpa henti, samar-samar menunjukkan tanda-tanda tidak menyerah. Zhongli Haoyan agak malu. Mayuji si gendut ini tidak takut sedikitpun, membalas dengan sinis, jangan bilang, aku ini master dewa jalur formasi. Aku jauh lebih unggul darimu, si tukang coba-coba ini. Kemampuan Mayuji untuk menarik perhatian orang ini semakin kuat. Kalimat ini benar-benar membuat Situ Liangji marah. Situ Liangji tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Zhongli Haoyan, Haoyan, hari ini, aku tidak bisa berdamai dengan kedua orang ini. Jika kamu tidak mengusir kedua orang ini hari ini, maka aku akan pergi sendiri. Zhongli Haoyan mengalami sakit kepala. Bagaimana hal itu bisa terjadi sampai pada titik ini? Zuawan pun merasakan sakit kepala yang amat sangat, dan melotot tajam ke arah Mayuji. Tidak apa-apa jika si gendut ini menarik agro sendiri, tetapi dia malah menarik agro ke dirinya sendiri. Itu benar-benar penipuan yang keterlaluan. Kamu bisa tersesat sekarang. Bagaimana mungkin standar jalur formasimu bisa menghancurkan formasi susunan ini? Mayuji membanggakan diri tanpa malu-malu. Zhongli Haoyan berkata dengan dingin, cukup, apakah kamu sudah cukup bicara? Saudara situ adalah satu-satunya guru dewa jalur pembentukan tingkat penciptaan di sini. Nada bicaramu juga agak terlalu besar, kan? Kata-kata Zhongli Haoyan diucapkan kepada Mayuji. Jelas, dia mulai menunjukkan kekuatannya, menargetkan Mayuji. Lagipula, mulut si gendut ini sungguh bau sekali, tidak berani berkata apa-apa. Yoh, kakak, apakah kamu mencoba mengusirku? Biarkan aku katakan padamu, jika kau mengusirku, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Formasi susunan ini mungkin tidak dapat menghancurkan sampah ini sama sekali, tetapi bagiku, itu adalah masalah kecil yang mudah dipecahkan. Setelah Mayuji selesai berbicara, dia bahkan menggelengkan kepalanya sambil merasa senang terhadap dirinya sendiri dan mengedipkan sepasang mata kecilnya ke arah Zhongli Haoyan. Wajah Zhongli Haoyan penuh dengan garis-garis hitam. Dengan paksa menekan amarah di hatinya, dia berkata dengan dingin, aku tidak punya niat untuk mengusirmu, tetapi ingin kau diam saja. Jangan bilang kamu tidak punya telinga. Situ Liangji berdiri di belakang Zhongli Haoyan dan berkata sambil mencibir, Haoyan, si gendut sialan ini benar-benar mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi susunan ini. Ini hanya lelucon. Apakah kau benar-benar mengira bahwa dia adalah dewa master jalur pembentukan tingkat penciptaan atau bahkan lebih tinggi? Setidaknya jauh lebih baik darimu, sampah ini. Mayuji mengangkat bahu dan berkata, 3023 Haha, apakah aku harus menerobos formasi itu hanya karena kamu memintaku melakukannya? Bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Mayuji menyilangkan lengannya di depan dada dan menatap Situ Liangji dengan tenang dan kalem, tatapan meremehkan dan menghina di matanya tampak amat pekat. Haha, kamu bilang kamu bisa menembus formasi, tetapi kamu menolak melakukannya sekarang. Kebohonganmu benar-benar tidak ada gunanya. Situ Liangji tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Zhongli Haoyan dan berkata, Haoyan, dia orang yang sombong. Kamu harus mengusirnya sekarang. Tentu saja, jika kamu terlalu malu untuk bertindak, maka aku bisa melakukannya. Aku tidak akan mengambil nyawa siapapun, tetapi kamu mungkin tidak akan mengatakan apapun jika aku melumpuhkannya, kan? Sembari berbicara, Situ Liangji berjalan perlahan ke arah Mayuji, dan niat membunuh di matanya tampak nyata dan tidak tersembunyi sedikitpun. Siapa bilang aku tidak akan menerobos formasi? Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menerobos formasi. Mayuji tidak peduli dengan Situ Liangji yang datang dengan agresif, dan dia masih mencari kematian sambil berkata, Bagaimana dengan ini? Aku akan bergabung dengan Longwen untuk menerobos formasi hari ini. Jika kita berhasil menerobos formasi, maka kau bisa berlutut di hadapanku dan memanggilku dan Longwen kakek, lalu bersujud tiga kali. Bagaimana? Situ Liangji berhenti bergerak dan menatap Mayuji seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, lalu dia berkata dengan dingin, Apakah perlu bersaing? Kamu pasti akan kalah. Kalau kalah, maka kau harus memanggilku kakek tiga kali dan merangkak di antara kedua kakiku. Haha, tentu saja. Mayuji melangkah maju dengan arogan dan tiba di sisi Situ Liangji, lalu menepuk bahu Situ Liangji dan berkata dengan sungguh-sungguh, Besiaplah untuk memanggilku kakek. Begitu dia selesai bicara, si gendut itu menunjuk ke arah Zuen dan berkata, Saudara Zuo, Mari kita hancurkan formasi ini bersama-sama. Zuen sedikit terdiam, lalu berkata dengan suara rendah, Tidak ada gunanya menyuruhnya memanggilku kakek. Aku tidak akan melakukan itu. Begitu Zuo Wen mengatakan itu, Situ Liangji hampir pingsan. Dia pikir orang ini adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi konon katanya-katanya bahkan lebih menyebalkan daripada si gendut ini. Ma Yuji tersenyum licik seolah-olah dia sudah tahu bahwa Zuo Wen akan mengatakan ini. Dia menatap Zhongli, Hao Yan, dan orang-orang Saintes of the Phoenix dan terkekeh. Kalian berdua seharusnya menjadi pemimpin tim manusia dan non-manusia, kan? Zhongli Hao Yan dan Saintes dari suku Phoenix menatap Ma Yuji pada saat yang sama. Alis mereka sedikit berkerut. Mereka tidak tahu apa yang ingin dikatakan si gendut ini. Apa yang salah? Mungkinkah Anda memiliki permintaan lain untuk menghancurkan formasi itu? Orang-orang Saintes of the Phoenix berkata dengan dingin. Mungkinkah? Mungkinkah aku akan menghancurkan formasi itu secara cuma-cuma sementara kita berdua bekerja mati-matian untuk menghancurkan formasi itu tanpa manfaat apapun? Ma Yuji berkata sambil tersenyum tipis. Zhongli Hao Yan jelas lebih masuk akal daripada Saintes dari suku Phoenix. Dia berkata dengan suara rendah, selama kamu benar-benar dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat, aku dapat memenuhi salah satu permintaanmu. Haha, aku suka caramu yang terus terang, tidak seperti orang-orang yang sangat pelit. Mereka adalah aid bagi ras non-manusia. kata Ma Yuji dengan makna tersembunyi. Saintes dari suku Phoenix tidak terlihat terlalu baik. Dia berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar dapat menghancurkan formasi, aku akan melakukan hal yang sama seperti Zhongli Hao Yan dan memenuhi salah satu permintaanmu. Namun, jika kamu tidak dapat menghancurkan formasi, maka jangan salahkan aku karena meminta pertanggung jawabanmu. Bahkan jika kamu, Zhongli Hao Yan, bergerak, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hei hei, tentu saja, permintaanku sebenarnya sangat sederhana. Setelah kita memecah formasi, kita ingin menjadi yang pertama memasuki altar. Ma Yuji berkata dengan tenang. Kau ingin menjadi yang pertama masuk. Orang-orang Saintes of the Phoenix sedikit mengernyit. Zhongli Hao Yan juga terlihat tidak terlalu baik, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Benar sekali, kami hanya punya satu permintaan. Jika kamu bisa memenuhinya, maka kami bisa segera mulai menghancurkan formasi itu. Tentu saja, kita tidak akan seperti sampah situ yang bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengintai formasi. Ma Yuji berkata dengan tenang. Anda. Situ Liangji sangat marah. Mulut si gendut sialan ini terlalu kejam. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik mulutnya. Saya setuju, kata Zhongli Hao Yan. Saya juga setuju. Orang-orang Saintes of the Phoenix ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Rasnon manusia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi di luar alun-alun. Jika formasi itu tidak dapat dipatahkan, maka tubuh gonggong tidak lebih dari sekadar Fata Morgana. He he, Saudara Long, kemarilah dan bantulah aku. Aku akan mengintai formasinya terlebih dahulu. Ma Yuji menampakkan senyum licik. Ia berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan puluhan bendera formasi muncul. Ia mulai mengintai formasi tersebut. Zhuowen akhirnya mengerti tujuan Ma Yuji. Ternyata dia ingin memasuki altar terlebih dahulu. Meskipun tidak menjadi masalah bagi Zhuowen apakah ia memasuki altar terlebih dahulu atau belakangan, memasuki altar terlebih dahulu tentu akan memberinya keuntungan. Lagipula, selain saripati darah dalam tubuh gonggong, mungkin ada harta karun lain di sampingnya. Semua orang tahu prinsip siapa cepat dia dapat. Melihat Ma Yuji berpura-pura mengeluarkan bendera formasi untuk mengintai formasi, situ Liangji mendengus dingin, tetapi matanya tertuju pada gerakan Ma Yuji. Akan tetapi, ketika dia melihat Ma Yuji menggunakan metode menjebak dan membunuh formasi untuk mengintai formasi tersebut, dia tidak dapat menahan tawa keras dan berkata, dasar gendut sialan, apakah mu gila? Bagaimana Anda bisa menggunakan metode menjebak dan membunuh formasi untuk mengintai formasi? Apakah Anda mencari kematian? Zhongli, Haoian, dan yang lainnya saling menatap dengan mata terbelalak, menampakkan ekspresi ragu. Meskipun mereka bukan master arah ilahi, mereka memiliki pengetahuan tentang formasi. Formasi di alun-alun itu memang formasi pertahanan. Itu sama sekali tidak terlihat seperti formasi perangkap atau pembunuhan. Si gendut ini sebenarnya menggunakan metode menjebak dan membunuh formasi untuk mengintai formasi tersebut. Bukankah dia menuju ke arah yang salah. Diam kau, dasar bodoh. Apa yang kau tahu? Ma Yuji menoleh dan memarahi Si Tu Liangji. Kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan terus mengamati formasi. Si Tu Liangji sangat marah. Ketika dia ingin bergegas keluar dan menyerang Ma Yuji, dia dihentikan oleh Zhongli dan Haoian. Haoian, apakah kau percaya pada si gendut sialan ini? Orang ini sama sekali tidak mengerti formasi. Dia terus memfitnah saya. Bagaimana saya bisa tahan? Si Tu Liangji berteriak dengan marah saat melihat Zhongli, Haoian menghentikannya. Zhongli, Haoian, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, ayo lanjutkan menonton. Si Tu Liangji tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, saat dia melihat Ma Yuji, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Ma Yuji hanya mencibir dan mengabaikan Si Tu Liangji. Setelah dua jam, Ma Yuji tiba-tiba mengganti segel dengan tangannya. Bendera formasi di sekelilingnya berhamburan keluar dan berputar ke berbagai arah, menyerbu ke dalam formasi di tepi alun-alun. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat bendera-bendera arai ini memasuki arai, seluruh penghalang arai mulai bergetar. Segera setelah itu, niat membunuh yang tajam melonjak keluar dari arai. 3.024 Wen Panjang Ma Yuji membuka matanya dan berteriak pada Zuawan. Zuawan menganggup dan melambaikan lengan bajunya untuk memanggil sembilan cakram tulang binatang. Dia melemparkan bendera-bendera susunan dan roh pembunuh itu ditekan oleh bendera-bendera susunan milik Zuawan. Ma Yuji memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri dan mundur beberapa langkah. Wah! Zuawan juga mundur beberapa langkah. Roh pembunuh itu meledak dan menghancurkan sembilan cakram tulang binatang milik Zuawan. Pada saat ini, arai yang awalnya terkekang menjadi ganas. Semangat membunuh mengamuk seperti badai. Zhongli Haoyan dan yang lainnya juga menyadari kemunculan tiba-tiba roh pembunuh itu. Secara alami, mereka mundur dan menjauh dari arai. Ini, apakah ini benar-benar susunan perangkap dan pembunuh? Zhongli Haoyan menatap kosong ke arah formasi yang tiba-tiba menjadi kacau, dan dia berbicara dengan sedikit rasa tidak percaya. Ekspresi situ Liangji berubah drastis. Dia menatap formasi itu dan sangat takut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, situ Liangji segera tersadar. Wajahnya sangat muram. Ia menatap punggung Mayuji dan matanya berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tadi aku sudah bilang kalau si idiot ini menjelajahi arai ke arah yang salah. Tapi si idiot ini tidak percaya padaku dan bilang kalau aku memfitnahnya. Mayuji menghela napas panjang dan tertawa jahat. Sesekali, dia melirik situ Liangji yang tidak jauh darinya dan tampak tidak baik-baik saja. Huff, Anda baru saja menjelajahi arai yang sebenarnya. Mengenai apakah Anda dapat memecahkan arai ini, masih belum diketahui. Jangan cepat berpuas diri. Meskipun kemampuan situ Liangji tidak bagus, dia adalah master arai ilahi sejati di level genesis. Dia bisa tahu sekilas bahwa arai di depannya bukanlah arai level genesis biasa. Terlebih lagi, arai perangkap dan pembunuh ini adalah arai di dalam arai. Tidak sesederhana itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mayuji mengangkat bahu dan melangkah ke arah arai. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan satu demi satu bendera arai dari cincin spiritualnya. Dia benar-benar mengeluarkan 108 bendera formasi sekaligus. Bendera formasi ini disusun di sekitar tubuh Mayuji seperti bintang yang berputar di sekelilingnya. Wah! Niat membunuh di permukaan formasi diblokir oleh 108 bendera formasi. Saudara Zuo, aku akan membantumu menangkis niat membunuh ini. Pergi dan temukan pangkalan susunan formasi ini. Selama kamu menemukan pangkalan susunan itu, kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini sepenuhnya, kata Mayuji. Zuo Wen mengetahui niat Mayuji. Dia mengikuti di belakang Mayuji dan pada saat yang sama, dia menggunakan keabadian kekacauan primordial untuk menyimpulkan perkiraan lokasi susunan dan titik-titik kunci susunan tersebut. Dengan Mayuji yang menghalangi di depan, pencarian Zuo Wen terhadap pangkalan formasi berjalan sangat lancar. Hanya dalam waktu satu jam, ia menemukan pangkalan formasi dari formasi pembunuh. Aku sudah menemukan fondasi susunan pembunuh itu. Semuanya, serang tempat ini bersama-sama. Zuo Wen menunjuk dengan tangan kanannya, menunjuk posisi fondasi susunan formasi tersebut, dan berteriak kepada Zhongli, Hao Yan, dan yang lainnya. Ayo serang bersama. Zhongli dan Hao Yan buru-buru bergabung dengan Ye Kidong dan yang lainnya, menyerang bersama ke arah yang ditunjukkan Zuo Wen. Saintes dari suku Phoenix tidak berani lalai. Dia memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Bang, 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 serangan-serangan mengerikan meledak satu demi satu, mendarat di posisi yang ditunjukkan Zuo Wen. Seketika, susunan itu berguncang hebat dan runtuh. Setelah formasi itu runtuh, niat membunuh yang mengerikan segera menghilang. Kita sudah menghancurkan formasi itu. Zhongli dan Hao Yan berkata dengan penuh semangat. Belum, kita baru saja menghancurkan susunan pembunuh. Masih ada susunan perangkap di dalamnya. Zuo Wen berkata dengan tenang dan terus menggunakan keabadian kekacauan primordial untuk menjelajahi seluruh formasi. Zhongli, Hao Yan, dan yang lainnya menjadi tenang. Mereka juga melihat bahwa selain niat membunuh yang menghilang, penghalang itu belum menghilang. Setelah beberapa jam, Zuo Wen akhirnya bergerak dan menunjuk ke arah lain. Zhongli, Hao Yan, dan yang lainnya tidak berani lalai. Mereka semua menyerang bersama ke arah itu. Setelah beberapa saat, susunan perangkap terakhir hancur total. Penghalang tak terlihat yang muncul di tepi alun-alun akhirnya hancur dan runtuh. Akhirnya kita berhasil menembus formasi itu. Zhongli dan Hao Yan memperlihatkan sedikit senyum gembira. Bahkan Ye Kidong, yang berbicara dan bersikap serius, memperlihatkan senyum santai. Mayu Ji juga memperlihatkan ekspresi santai. Ia langsung menatap Situ Liang Ji dengan tatapan mengejek. Situ Liang Ji juga melihat tatapan Mayu Ji dan wajahnya berubah menjadi hijau. Kataku, datanglah ke sisi kakek. Bersujudlah pada kakekmu tiga kali. Mayu Ji buru-buru melambaikan tangan ke arah Situ Liang Ji, menyebabkan Situ Liang Ji, yang awalnya ingin mundur, mengubah ekspresinya secara drastis. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dasar gendut sialan, apakah kau tidak bertindak keterlaluan? Apakah kau mempermainkanku sejak awal? Situ Liang Ji melotot ke arah Mayu Ji, nadanya suram dan menakutkan. Apa? Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Mata Mayu Ji menjadi gelap saat dia berkata dengan santai. Kaulah yang memasang jebakan agar aku berlutut padamu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Situ Liang Ji mencibir. Dia segera menendang dan menyerbu ke arah Mayu Ji. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam wajah Mayu Ji tanpa ragu-ragu. Wajah Situ Liang Ji tampak garang saat dia berkata dengan dingin, Dasar gendut, beraninya kau mempermainkanku. Kau harus membayar harganya. Tatapan mata Mayu Ji dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, seorang sampah dewa penciptaan tingkat menengah berani bersikap sombong di hadapanku. Saat berbicara, telapak tangan kanan Mayu Ji tiba-tiba meledak. Tidak ada fluktuasi kekuatan Dao Surgawi. Orang ini langsung meledak dengan tubuh fisiknya. Zua Wen tahu betul bahwa Situ Liang Ji telah tamat. Asal-usul Mayu Ji terlalu misterius, terutama tubuhnya. Bahkan dia takut padanya. Sebelumnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat berhadapan langsung dengan orang ini dengan tubuh suci pangu bintang lima puncaknya. Dapat dilihat bahwa tubuh fisik Mayu Ji jauh lebih mengerikan daripada banyak ras alien. Dia jelas bukan orang biasa. Retakan. Telapak tangan Mayu Ji mematahkan telapak tangan kanan Situ Liang Ji. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah Situ Liang Ji dengan kejam. Situ Liang Ji yang malang langsung terpana oleh telapak tangan ini. Ia terlempar dan terbanting ke tanah, terus-menerus bergerak-gerak. Mayu Ji melangkah di depan Situ Liang Ji dan meraih bahunya, memaksanya berlutut di depannya. Sudah saatnya kau menepati janjimu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mata Mayu Ji dipenuhi dengan niat membunuh. Situ Liang Ji ketakutan dan gemetar. Dia buru-buru bersujud tiga kali kepada Mayu Ji dan memanggilnya kakek tanpa integritas. Lebih seperti itu, kemarilah dan bersujud tiga kali pada kakekmu yang satu lagi. Ekspresi Mayu Ji melunak saat dia menunjuk Zua Wen dan berkata kepada Situ Liang Ji. Situ Liang Ji tidak berani melawan Mayu Ji, dia bersujud tiga kali kepada Zua Wen dan memanggilnya kakek pada saat yang bersamaan. Zhongli Haoyan berdiri di tempat dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia menatap Mayu Ji dengan matanya yang indah. Meskipun si gendut ini tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan, kekuatannya mengejutkannya. Situ Liang Ji adalah jenius terkuat dari Menara Pedang Langit Merah. Dia adalah penguasa genesis tingkat menengah. Namun, dia dikalahkan oleh si gendut ini dalam satu gerakan. Terlebih lagi, si gendut ini mengalahkan Situ Liang Ji dengan kekuatan fisiknya. Hal ini membuat Zhongli Haoyan semakin takut pada si gendut ini. Tidak hanya Zhongli Haoyan, tetapi yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka si gendut ini begitu kuat. 3025 Zhongli Haoyan menatap Mayu Ji dalam-dalam. Dia benar-benar meremehkan pria ini. Dia tidak menyangka dia begitu kuat. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng saling berpandangan. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yao Xiangjun tidak terlalu terkejut. Ketika dia bekerja sama dengan Mayu Ji sebelumnya, mereka telah bertemu dengan binatang mutan tingkat pencipta. Mayu Ji telah membantunya melarikan diri dari binatang itu, jadi dia tahu bahwa Mayu Ji kuat. Dia tidak lebih lemah dari Zhuawan. Jiang Qisheng di sisi lain, benar-benar terkejut. Dia selalu mengira bahwa si gendut ini hanyalah seorang playboy. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah sosok yang kuat. Adapun mengapa si gendut ini menjadi teman Long Wen, menurutnya hal itu lebih merupakan suatu kebetulan. Kini setelah Mayu Ji memperlihatkan keahlian Dao Arai yang dahsyat dan kekuatan yang mengerikan, Jiang Qisheng akhirnya mengerti mengapa Mayu Ji berteman dengan seseorang yang kejam seperti Long Wen. Mereka menjadi teman karena keterampilan mereka mirip. Tentu saja, teman yang dipikirkan Jiang Qisheng adalah teman Zhuawan yang ada dalam tanda kutip. Mayu Ji selalu mengaku sebagai sahabatnya, tetapi pada saat yang paling kritis, dialah yang paling banyak mengkhianatinya. Kalian berdua adalah master formasi Dewa Tingkat Penciptaan. Orang-orang gadis suci Phoenix tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mata indahnya tertuju pada Mayu Ji dan Zhuawan. He he, tentu saja, kami bukan master arai ilahi genesis biasa. Kami jauh lebih kuat dari sampah. Kata Mayu Ji dengan bangga. Saudara Long, kita berdua telah merusak susunan ini. Ayo masuk dulu, ikuti saja di belakangku. Mayu Ji berkata dengan santai. Dia melingkarkan lengannya di bahu Zhuawan dan memasuki alun-alun sebelum orang lain. Gadis suci dari suku Phoenix sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengikuti di belakang tanpa bersuara. Di sisi lain, Zhongli Hao Yan tampak tenang dan kalem. Dia memimpin tim manusia dan mengikuti dari belakang. Si gendut sialan ini benar-benar sombong. Dan Long Wen itu, dia membunuh banyak binatang mutan kita. Beraninya mereka berdua berjalan di depan kita. Gadis suci, apakah kita akan membiarkan mereka berbuat semau mereka? Musa mendatangi gadis suci bangsa Phoenix dan diam-diam menyampaikan suaranya kepadanya. Ekspresi gadis suci dari suku Phoenix tidak berubah. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, mereka tidak akan bisa melompat-lompat lama-lama. Kita hanya berjaga-jaga. Mari kita dekati tubuh Gonggong terlebih dahulu. Gonggong adalah salah satu dari dua belas leluhur. Tubuhnya sangat dahsyat. Bahkan setelah kematiannya, tubuhnya tidak dapat dihancurkan dengan metode biasa. Pemahaman manusia tentang arah ilahi leluhur. Mereka tidak tahu apapun tentang cara mengekstrak esensi darah. Jadi bagaimana jika Long Wen dan Mayuji memasuki altar terlebih dahulu? Mereka juga tidak berdaya, bukan? Setelah kita memasuki altar, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengambil darah roh Gonggong sesegera mungkin. Setelah itu, saatnya untuk berurusan dengan manusia-manusia ini. Mata Musa berbinar, dan dia buru-buru membungkuk. Akhirnya, dia memuji sang perawan suci karena kecerdikannya dan kebijaksanaannya. Semua orang datang ke depan altar. Melihat altar besar berbentuk cincin yang tinggi di atas, semua orang merasa kecil dan tidak berarti. Terima kasih banyak, adik muda. Mayuji tertawa nakal. Dia mengabaikan wajah cantik Zhongli dan haoyan yang telah menjadi gelap karena sapaan seperti ini, dan naik ke altar bersama Zhuowen. Di tangga, Zhuowen menatap Mayuji dengan sedikit kebingungan dan mengirimkan transmisi suara. Saudara Ma, perintah untuk memasuki altar tampaknya tidak memengaruhi kita, bukan? Mengapa Anda mengajukan permintaan yang tidak perlu seperti itu? Mayuji tersenyum dan berkata, Saudara Long, Anda mungkin belum pernah melihat altar semacam ini, tetapi saya pernah melihat banyak di antaranya sebelumnya. Altar ini disebut Altar Dewa Penyihir. Tempat ini digunakan untuk menyimpan makhluk-makhluk kuat. Altar ini hanya bisa dimasuki tiga kali, dan hanya dua orang yang dapat masuk setiap kali. Jedah antara setiap entry adalah tiga hari. Jika kita tidak meminta untuk masuk ke altar terlebih dahulu, saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk memasukinya. Jangan khawatir juga, Altar Dewa Penyihir adalah sesuatu dari zaman kuno. Di era ini, mereka yang mengetahuinya hampir punah. Baik Songli Haoyan maupun saintes dari suku Phoenix, mereka tidak tahu apapun tentang Altar Dewa Penyihir. Mata Zuowen menyipit. Dia akhirnya mengerti mengapa Mayuji mengajukan permintaan seperti itu. Jadi karena ini. Tentu saja, Zuowen bahkan lebih takut pada Mayuji. Orang ini bahkan tahu tentang Altar Dewa Penyihir. Latar belakang macam apa yang dimilikinya. Zuowen dan Mayuji memimpin dan memasuki puncak altar. Di atas altar, terdapat bendera-bendera tulang. Bendera-bendera tulang ini berkibar tertiup angin dan memancarkan aura yang membusuk. Ayo pergi, ikuti aku ke tengah altar. Mayuji tiba-tiba berkata dan bergegas memasuki tengah altar. Di bagian tengahnya, dikelilingi oleh bendera tulang, terdapat susunan sihir yang sangat indah. Ketika mereka berdua memasuki susunan sihir, kekuatan teleportasi menyebar. Penglihatan Zuowen menjadi gelap dan mereka berdua menghilang dari altar. Ketika Zuowen membuka matanya, dia mendapati bahwa dia tidak lagi berada di altar. Sebaliknya, dia berada di udara di atas altar, tempat jenazah Gong-gong disimpan. Setelah Mayuji dan Zuowen sepenuhnya diteleportasi oleh susunan sihir, tiba di puncak altar. Mereka secara alami menyadari bahwa Zuowen dan Mayuji telah menghilang dari susunan sihir. Altar ini benar-benar memungkinkan kita memasuki tempat di mana jenazah Gong-gong disimpan. Mata indah saintes dari suku Phoenix berbinar. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Gong-gong ada di udara, mereka sudah mencobanya. Tidak mungkin untuk terbang di alun-alun. Ada batasan yang sangat kuat di udara. Mereka seperti manusia biasa. Mereka hanya bisa berdiri di bawah dan melihat tubuh Gong-gong. Dengan susunan ajaib ini, tentu saja itu adalah cara terbaik untuk memasuki udara. Karena susunan sihir itu hanya dapat menampung dua orang pada satu waktu, kedua belah pihak berdiskusi dan sepakat bahwa saintes dari bangsa Phoenix dan Zhongli Hao yang akan masuk terlebih dahulu. Akan tetapi, saat mereka berdua mendekati susunan sihir itu, mereka terhalang oleh sebuah penghalang. Sebuah kalimat muncul di atas susunan sihir. Teleportasi tiga kali, dua orang setiap kali, dengan jarak tiga hari. Semua orang tercengang. Mereka tentu saja mengerti arti kalimat ini. Dengan kata lain, susunan teleportasi hanya dapat memindahkan enam orang setiap tiga hari, dan hanya dua orang dalam satu waktu. Apakah si gendut itu tahu ini akan terjadi? Apakah itu sebabnya dia mengajukan permintaan seperti itu pada awalnya? Ekspresi saintes dari suku Phoenix tampak jelek. Dia mulai curiga bahwa si gendut itu sudah tahu fungsi altar. Kalau tidak, dia tidak akan mengajukan permintaan yang tidak berguna seperti itu. 3026 Zhongli Haoyan menganggup dan tidak keberatan. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu dan aku akan masuk untuk kedua kalinya. Kakak Ye dan Moses akan masuk untuk ketiga kalinya. Saya yakin tidak ada seorang pun yang berkeberatan mengirimkan tim terkuatnya. Jangan khawatir, jika saudara Ye dan aku cukup beruntung untuk mendapatkan esensi darah penyihir leluhur, kami tidak akan mengambilnya sendiri. Saat kami keluar, kami akan membagikan esensi darahnya. Perkataan Zhongli dan Haoyan langsung digaungkan oleh yang lain dalam tim. Sebagian dari mereka khawatir tidak akan bisa masuk ke tempat jenazah Gong-gong disemayamkan dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika itu terjadi, bukankah usaha mereka akan sia-sia? Perkataan Zhongli Haoyan merupakan peringatan bagi mereka. Semua orang menyatakan dukungan mereka terhadap pengaturan Zhongli Haoyan. Orang suci dari suku Phoenix mencibir Zhongli Haoyan dan yang lainnya. Dia berpikir dalam hati dengan nada meremehkan, mereka hanyalah manusia biasa. Beraninya mereka bermimpi mendapatkan esensi darah penyihir leluhur. Saintes dari suku Phoenix yakin bahwa manusia-manusia ini tidak memiliki metode yang tepat untuk mengekstrak esensi darah penyihir leluhur. Ia diajari metode yang tepat oleh pemimpin klan suku Phoenix. Ia bahkan memiliki peralatan yang sesuai. Jika dia bisa memasuki tempat di mana jasad Gong-gong disimpan, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Adapun Zhuawan dan Mayuji yang masuk lebih dulu, dia tidak peduli dengan mereka. Jadi bagaimana jika mereka tetap berada di samping tubuh Gong-gong selama tiga hari lagi? Jika mereka tidak bisa memahami metode untuk mengekstrak saripati darah penyihir leluhur, maka hal itu akan sia-sia tidak peduli berapa lama mereka tinggal. Haha, kami akhirnya menemukan tubuh Gong-gong. Mayuji menatap tubuh besar di depannya dan tak kuasa menahan tawa. Matanya menyala-nyala. Zhuawan mengangkat kepalanya dan menatap tubuh Gong-gong. Matanya tiba-tiba terfokus dan dia memanggil kloningannya dari dunia luar. Apa yang salah? Mayuji bertanya dengan heran ketika dia melihat Zhuawan memanggil klonnya. Parasit Gong-gong di kloninganku bertingkah aneh. Sepertinya ia mendambakan sesuatu. Aku akan mengirim klonku ke tubuh Gong-gong terlebih dahulu. Zhuawan berkata dan melompat ke tubuh Gong-gong. Dia menuju dada Gong-gong dan klon itu duduk bersilah. Pada saat ini, seekor serangga seukuran ibu jari menggeliat di dahi klon sambil mengeluarkan desisan lembut. Suara itu tampaknya sedang mendambakan sesuatu. Zhuawan segera mengetahui apa yang diinginkan cacing Gong-gong-gu ini. Itu sebenarnya adalah darah roh Gong-gong. Mata klon Ji Hao berbinar saat dia dengan lembut seketika, dia menemukan aliran darah roh yang kuat mengalir keluar dari dada Gong-gong, mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Energi vital dan darah ini terus bersirkulasi dalam meridiannya sebelum akhirnya mengalir ke titik akupuntur Tianling dan diserap oleh cacing Gong-gong-gu. Mata Zhuawan bersinar terang. Dia tahu bahwa Gong-gong-gu menyerap darah esensi untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, selama proses ini, dia dapat menyerap sebagian darah esensi untuk meningkatkan tubuh suci pangunya. Dia tahu bahwa dia telah mencapai langkah terakhir penyatuan dengan serangga Gong-gong, tetapi dia mendapati tubuh suci pangunya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Jika cacing Gong-gong-gu bekerja sama dengan darah roh Gong-gong, tubuh suci pangunya mungkin benar-benar berhasil menembus dan menjadi tubuh suci pangu bintang 6. Memikirkan hal ini, Zhuawan buru-buru mengoperasikan tubuh suci pangu. Zhuawan mengambil sebagian darah esensi yang diserap dari tubuh Gong-gong dan mulai memurnikan tubuhnya. Mayuji mengamati dengan tenang. Ia melihat kloningan Zhuawan memancarkan cahaya sebening kristal. Dalam cahaya sebening kristal itu, ada sedikit cahaya darah yang berkedip. Ia tahu bahwa itu adalah darah roh Gong-gong. Sialan, orang ini memanfaatkan aku. Setelah orang ini berhasil menerobos, aku harus meminta padanya untuk memberiku lebih banyak darah roh. Mayuji mengeluh. Pada saat yang sama, dia menatap Zhuawan dengan sedikit ketakutan. Karena dia tahu bahwa Zhuawan mengolah tubuh suci pangu, dia tahu bahwa prestasi masa depan orang ini tidak akan rendah. Namun, dia juga khawatir. Dia tahu lebih banyak rahasia daripada kultifator lainnya, dan dia tahu bagaimana pangu meninggal. Karena Zhuawan mewarisi warisan pangu dan mengolah tubuh suci pangu, dia pasti akan menjadi incaran surga di masa depan. Mungkin dia akan mengikuti jejak pangu di masa depan. Berengsek, mengapa saya harus khawatir tentang orang ini? Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku telah terperangkap di dunia ini selama bertahun-tahun. Daripada mengkhawatirkan orang ini, lebih baik aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Waktu berlalu perlahan, dan segera, dua hari telah berlalu. Selama dua hari ini, Mayuji melihat bahwa momentum klon Zhuawan semakin kuat dan semakin menakutkan. Bahkan tubuh kloningan itu menjadi lebih bening, tanpa kotoran apapun. Kelihatannya sangat bersih. Pada saat yang sama, tatapan Mayuji jatuh pada tubuh gonggong di bawah kakinya. Sudut mulutnya terus berkedut. Tubuh gonggong sekarang terlihat sedikit kurus, jauh lebih kurus daripada saat mereka pertama kali memasuki tempat ini. Mayuji tahu bahwa itu karena Zhuawan telah menyerap terlalu banyak darah roh gonggong. Orang ini masih belum berhasil. Darah roh gonggong akan diserap oleh orang ini, bukan. Mayuji tampak cemas, tetapi dia tidak berani mengganggu kultifasi Zhuawan. Lagi pula, Mayuji tidak tahu bagaimana cara mengekstrak darah roh gonggonggong. Lagi pula, tubuh gonggonggong terlalu kuat, dan darah roh gonggong tersembunyi di bagian tubuhnya yang paling tidak mencolok. Oleh karena itu, Mayuji sendiri tidak dapat mengekstrak darah roh gonggong. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan darah roh, dia masih harus bergantung pada Zhuawan. Jika Zhuawan benar-benar menyerap semua darah roh karena terobosannya, maka semua usahanya memasuki pintu gelap akan sia-sia. Tiba-tiba, aura yang luas dan mengerikan menarik perhatian Mayuji. Cloning Zhuawan, yang duduk di paling depan, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya tembus pandang hingga ekstrim, seolah-olah seluruh tubuhnya transparan. Namun, aura yang dipancarkannya seperti monster besar yang baru saja terbangun. Mengerikan dan menakutkan. Mengaum. Clon Zhuawan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Raungannya berdenyut hebat seperti guntur. Angin dan awan bertiup kencang, dunia berguncang, dan aura mengerikan keluar dari tubuh Zhuawan. Mata Zhuawan berbinar karena kegembiraan. Tubuh suci pangu cloningannya akhirnya berhasil menembus dari puncak level bintang 5 ke tahap awal level bintang 6. Zhuawan merasa cloningannya penuh dengan kekuatan. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa bisa mengendalikan segalanya. Hal itu membuat Zhuawan merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Wah, untung saja aku punya darah roh gonggong. Kalau tidak, akan sangat sulit bagiku untuk menembus level bintang 6 hanya dengan serangga beracun gonggong. Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, ia menyesali kesulitan dalam mengembangkan tubuh suci pangunya. Di masa lalu, dia setidaknya dapat naik satu bintang dengan bantuan serangga beracun milik gonggong. Sekarang tubuh suci pangunya telah mencapai tingkat bintang 5, jauh lebih sulit untuk maju. 3027 Zhuawan tahu bahwa akan lebih sulit baginya untuk meningkatkan tubuh suci pangunya di masa mendatang. Terlebih lagi, dia punya firasat bahwa dia akan membutuhkan lebih dari satu cacing berbisa untuk meningkatkan tubuh suci pangu bintang 6 miliknya menjadi bintang 7. Memikirkan hal ini, Zhuawan sedikit khawatir. Tubuh suci pangu memang pemakan besar. Dia bahkan tidak bisa mengisi perutnya. Dia bisa membayangkan bahwa dalam kurun waktu berikutnya, dia harus terus mencari sejumlah besar sumber daya dan cacing berbisa sihir leluhur untuk meningkatkan tubuh suci pangunya. Saudara Zhuo, ku kira kau akan menyedot semua saripati darah gonggong. Mayuji segera mendatangi Zhuawan dan berkata kepada Zhuawan. Dia jelas merasa lega. Zhuawan menatap Mayuji dan menyadari bahwa mayat gonggong di belakangnya telah menjadi lebih kurus. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata dengan canggung, aku telah berkultivasi selama ini. Aku tidak menyadari bahwa aku telah menyerap begitu banyak darah esensi. Momong-momong, saudara ma, sudah berapa lama aku berkultivasi? Tanya Zhuawan dengan suara berat. Dua hari, masih ada satu hari lagi sebelum teleportasi berikutnya. Sudah cukup waktu bagi kita untuk mengumpulkan cukup banyak esensi darah. Mayuji berkata dengan suara yang dalam. Berapa banyak saripati darah yang kamu butuhkan? Tanya Zhuawan. He he, akan lebih baik jika itu semua adalah saripati darah gonggong. Mayuji menggosok tangannya. Zhuawan menatap si gendut itu tanpa berkata apa-apa. Orang ini terlalu serakah, bukan. Aku hanya bercanda, tolong isi tong ini untukku. Mayuji juga melihat tatapan aneh di mata Zhuawan. Dia sedikit malu. Dia mengeluarkan sebuah tong yang tingginya setengah dari seorang pria dari cincin rohnya dan meletakkannya di depan Zhuawan. Zhuawan mengambil tong itu dan melompat ke dada gonggong. Ia mengulurkan tangan kanannya dan cacing berbisa berwarna biru muda muncul di telapak tangannya. Itu adalah cacing berbisa milik gonggong. Cacing berbisa itu mengebor dada gonggong dan membuat lubang kecil. Zhuawan menggunakan indra rohnya untuk mencapai bagian dalam dada gonggong dan segera menemukan ruang tempat esensi darah itu disembunyikan. Dengan sapuan indra keilahiannya, dia menyapu semua darah esensi di angkasa dan menuangkannya ke dalam ember kayu. Tak lama kemudian, ember kayu itu terisi dengan darah roh gonggong yang penuh energi. Ambil. Zhuawan menyerahkan ember kayu itu kepada Mayuji yang dengan gembira mengambil ember kayu itu dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Cacing gonggonggu merangkak keluar lagi dan berdiri di telapak tangan Zhuawan sambil mendesis seolah-olah sangat tidak senang. Apakah kamu mengeluh karena gonggong? Zhuawan tersenyum pahit. Bagaimanapun, gonggong adalah salah satu dari dua belas leluhur magi dan dulunya merupakan salah satu makhluk paling kuat di langit berbintang ini. Kemudian, dia meninggal dan jasadnya abadi. Sekarang setelah dia ditemukan, esensi darahnya sebenarnya akan dibagi di antara yang lain. Betapa tragisnya ini. Desis-desis-desis. Serangga gonggonggu tiba-tiba berpindah ke titik di antara kedua alis gonggong dan mendesis, seolah ingin agar Zhuawan mendekat. Zhuawan tidak punya pilihan selain mengikuti. Melihat gerakan seranggagu, sepertinya serangga itu ingin dia meletakkan telapak tangannya di antara kedua alis gonggong. Zhuawan ragu-ragu sejenak, tetapi tetap meletakkan tangan kanannya di antara kedua alis gonggong. Tiba-tiba, ada ledakan di benaknya, seperti petir, bergemuruh. Seketika sebuah gambaran kuno muncul di kedalaman pikirannya. Gambar ini memperlihatkan 12 leluhur magi dan 3 makhluk murni yang bertarung melawan kekacauan. Zhuawan pernah melihat gambar ini dalam ingatan leluhur magi lainnya sebelumnya. Dia tahu bahwa 12 leluhur magi dan 3 yang murni tumbang karena invasi kekacauan. Dia juga tahu bahwa invasi keos hanya sementara. Begitu kekacauan itu muncul lagi, itu akan menjadi bencana besar di langit berbintang ini. Gambaran itu dengan cepat berubah menjadi gonggong yang terluka parah dan melayang di langit berbintang. Akhirnya, ia memasuki kedalaman portal kegelapan dan menyegel cacing berbisanya sebelum ia mati dan mendirikan altar dewa magi untuk menyimpan tubuhnya. Manusia, aku merasakan aura pangu pada dirimu. Apakah kamu telah menerima warisan pangu? Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinga Zhuawan. Zhuawan melihat sekeliling dengan pandangan kosong, hanya untuk menemukan bahwa setelah gambar itu menghilang, ruang di mana dia berada menjadi gelap gulita. Suara itu seolah datang dari kedalaman kegelapan, membuatnya tidak dapat mengidentifikasi arah spesifik. Anda adalah leluhur magi gonggong. Kamu tidak mati. Zhuawan sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku sudah mati, ini hanya jejak jiwaku. Kalau saja aku tidak merasakan aura cacing berbisaku dan aura pangu padamu, aku pasti sudah membunuhmu saat kau menyerap darah saripatiku. Suara gonggong samar-samar, dengan keagungan mengerikan yang tidak dapat dibayangkan oleh Zhuawan. Keringat dingin menetes di dahi Zhuawan. Dia adalah seorang ahli tingkat leluhur magi, seorang ahli yang berdiri di puncak langit berbintang. Sekalipun dia sudah mati, jika dia menyerangnya hanya dengan sedikit jejak kesadaran keilahiannya, dia mungkin akan kehilangan selapis kulit pun walaupun dia tidak mati. Tampaknya kekuatan-kekuatan maha kuasa yang sesungguhnya ini tidak bisa dianggap enteng, meskipun mereka sudah mati. Manusia, kamu belum menjawab pertanyaan pertamaku. Suara gonggong terdengar sedikit tidak sabar. Kau benar, aku memang telah menerima warisan pangu dan mengolah tubuh suci pangu, kata Zhuawan dengan suara yang dalam. Gonggong tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi dan berkata, tidak heran kamu bisa menyatu dengan cacing berbisa milikku. Kamu telah mengolah tubuh suci pangu. Tubuh suci pangumu baru saja naik ke enam bintang, kan? Gonggong bertanya dengan suara yang dalam. Ya, itu semua berkat cacing berbisamu. Zhuawan tersenyum canggung. Kamu telah mewarisi warisan pangu, jadi kamu harus tahu misimu. Di masa depan, kamu harus melawan kekacauan yang mendekat demi langit berbintang ini. Bahkan jika kamu mati, kamu harus melawan invasi kekacauan. Apakah kamu mengerti? Kata Gonggong samar-samar. Zhuawan hanya bisa menganggup, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Kekacauan itu terlalu jauh darinya, dan Zhuawan belum pernah melihat seperti apa kekacauan itu. Karena itu, dia tidak setuju dengan misi ini. Awalnya, aku meninggalkan cacing berbisa dan tubuhku untuk mencari pewaris. Karena kau adalah warisan pangu, maka sama saja bagiku untuk mewariskan kekuatanku kepadamu. Selanjutnya, kamu harus mengikuti instruksiku. Aku akan menyerahkan seluruh energi kehidupanku kepadamu, sehingga tubuh suci pangumu dapat ditingkatkan lebih lanjut. Begitu Gonggong selesai berbicara, Zhuawan tiba-tiba membuka matanya. Tangan kanannya masih berada di antara kedua alis Gonggong. Tatapan mata Zhuawan sangat serius. Dia menatap Gonggong dalam-dalam, dan suara perubahan Gonggong terdengar di benaknya. Duduklah di titik aku puntur Tianling milikku, dan aku akan menyalurkan energiku kepadamu. Jika kamu tidak tahan, beritahu aku terlebih dahulu, dan aku akan berhenti menyalurkan energiku. Zhuawan mengangguk, lalu pergi ke titik aku puntur Tianling Gonggong dan duduk bersilah. Seketika tubuh besar Gonggong mulai memancarkan cahaya yang berkilauan. Pada saat ini, mata Mayuji dipenuhi dengan kepuasan setelah memperoleh seember esensi darah penyihir leluhur. Dia mulai mencari-cari di sekitar mayat penyihir leluhur untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Namun tak lama kemudian, ia mendapati ada yang tidak beres pada mayat sang penyihir leluhur. Itu karena mayat penyihir leluhur mulai memancarkan cahaya putih, yang terbentuk menjadi bintik-bintik cahaya yang melayang ke atas. Mayuji mengikuti arah titik cahaya itu dan sekilas melihat Zhuawan duduk di titik aku puntur Tianling Gonggong. Semua titik cahaya ini berkumpul di tubuh Zhuawan. Orang ini, dia akan memakan semuanya. Mayuji memegangi dahinya. Ada sedikit ekspresi tidak bisa berkata-kata di matanya, tetapi itu lebih serius. Padahal, saat dia dekat dengan Gonggong penyihir leluhur, dia punya firasat buruk kalau dia sendiri yang mengambil saripati darah penyihir leluhur itu, pasti akan bernasib buruk. Mayuji percaya pada firasatnya, jadi dia dengan bijak tidak melakukannya sebelumnya. Sebaliknya, dia membiarkan Zhuawan melakukannya. Bagaimanapun, Zhuawan telah menyatu dengan serangga beracun milik Gonggong dan mengolah tubuh suci pangu. Dia lebih memenuhi syarat untuk mengekstrak esensi darah penyihir leluhur daripada Mayuji. Mayuji menduga Gonggong mungkin masih memiliki jejak jiwanya yang tersisa. Begitu seseorang menyentuh mayatnya, mereka mungkin akan mengalami serangan balasan yang kuat. Zhuawan mungkin telah berkomunikasi dengan jiwa sisa Gonggong dan memperoleh persetujuannya. Sekarang, Gonggong ingin mewariskannya langsung kepada Zhuawan. Memikirkan hal ini, Mayuji tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Menurutku pemenang terbesar kali ini adalah orang ini. Dia tidak hanya mendapatkan serangga beracun Gonggong, tetapi dia juga mendapatkan warisan Gonggong. Untungnya, aku sudah mendapatkan seember esensi darah, kalau tidak. Memikirkan saintes bangsa Phoenix, Zhuongli, dan Haoian yang belum muncul, Mayuji tahu bahwa mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Waktu berlalu perlahan, setelah 20 jam, mayat besar penyihir leluhur Gonggong berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan berkumpul di tubuh Zhuawan. Zhuawan perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak berkedip. Dia terus mengoperasikan tubuh suci pangu dan menyerap energi yang diberikan oleh penyihir leluhur Gonggong kepadanya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tingkat tubuh suci pangunya meningkat saat dia menyerap energi tersebut. Ketika warisan Gonggong berakhir, Ji Hao menggabungkan aliran energi terakhir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya menjadi sangat panas seperti sebelumnya. Berderit-berderit. Si Doppel Ganger perlahan berdiri, dan tubuhnya benar-benar meledak dengan suara ledakan terus-menerus. Aura yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya muncul dari tubuh si Doppel Ganger. Warisan Gonggong secara langsung meningkatkan tubuh suci pangu saya dari tingkat 6 bintang awal ke tingkat 6 bintang akhir. Mata Zhuawan bersinar seperti bintang. Dia melompat ke girangan dan tidak bisa menahan tawa. Klon itu melompat ke sisi tubuh utama dan memasuki tubuh utama dengan satu langkah, menyatu dengan tubuh utama. Zhuawan sangat percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan para jenius papan atas seperti saintes dari klan Phoenix dan Zhongli Hao yang bukanlah tandingannya. Saudara Zhuo, Anda mewarisi warisan leluhur magus Gonggong. Mayuji mendekati Zhuawan dan bertanya dengan hati-hati sambil menatapnya. Ya, Gonggong meninggalkan jejak jiwanya di benaknya. Kemudian, dia berkomunikasi denganku dan mewariskannya kepadaku. Kata Zhuawan sambil tersenyum. Kamu benar-benar beruntung. Mayuji bergumam, meratapi ketidakadilan dunia. Namun, segera, dia menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam, kamu telah mengambil seluruh warisan Gonggong. Aku pikir Zhongli Haoian dan saintes dari orang-orang Phoenix tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan darah esensi leluhur magus, tapi kamu. Zhuawan menyipitkan matanya dan menyeringai. Aku mewarisi warisan Gonggong dan aku masih memiliki sebagian darah esensi leluhur magus. Namun, aku hanya memberikannya kepada orang-orang yang enak dipandang. Sedangkan untuk ras alien, hehehe. Esensi darah Gonggong disembunyikan di ruang misterius di dalam tubuh Gonggong. Setelah Zhuawan mewarisi warisan Gonggong, esensi darah di ruang misterius itu juga disimpan di dunia besar oleh Zhuawan. Sejujurnya, Zhuawan telah menyerap terlalu banyak darah esensi sebelumnya. Faktanya, dia telah menyerap sebagian besar darah esensi Gonggong, jadi tidak banyak yang tersisa. Mayuji menggosok tangannya dan berkata tanpa malu-malu, Saudaraku, kamu masih memiliki darah esensi di dalam dirimu. Baiklah, berikan aku sedikit lagi. Zhuawan terdiam saat melihat Mayuji yang berkulit tebal. Mayuji merasa sedikit tidak berdaya. Dia sekarang bisa merasakan bahwa karena tubuh suci pangu orang ini telah ditingkatkan, kekuatannya menjadi jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dulu dia mungkin bisa menekan orang ini, tetapi sekarang dia mungkin ditekan. Ketika memikirkan hal ini, perasaan bahaya muncul di hati Mayuji. Dia perlu meningkatkan kultivasinya sedikit lagi. Kalau tidak, Zhuawan akan segera menyusulnya. Hah, tampaknya penghalang altar itu menghilang. Zhuawan mendapati bahwa penghalang antara ruang hampa dan altar di bawahnya telah menghilang. Pada saat ini, kekuatan yang membatasi wilayah udara di atas mereka juga sedang melemah. Altar Dewa Penyihir dan kekuatan di sekitarnya awalnya ditenagai oleh mayat gonggong. Sekarang mayat gonggong telah menghilang dan kamu telah mewarisi warisannya. Aku khawatir semuanya akan menghilang kali ini. Mayuji menundukkan kepalanya dan menganalisis, lalu melanjutkan, Saudara Zhuo, saya pikir sebaiknya Anda melarikan diri nanti. Tidak peduli apakah itu ras manusia atau ras alien, setelah menemukan bahwa mayat gonggong telah menghilang, saya khawatir hal pertama yang akan mereka curigai adalah kita. Melarikan diri, aku belum berencana untuk melarikan diri. Aku ada urusan dengan orang-orang Saintes of the Phoenix. Zhuawan menggelengkan kepalanya. Mayuji mengangkat bahu dan berkata, terserah kamu kalau kamu tidak mau kabur. Aku pasti akan kabur. Melihat ruang hampa telah lenyap seluruhnya, Mayuji mengucapkan selamat tinggal kepada Zhuawan dan menghilang di tempat. Zhuawan menatap Mayuji yang menghilang tanpa jejak, dengan sedikit kehatian-kehatian di matanya. Mayuji tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga sangat pandai melarikan diri. Bahkan dia tidak dapat menangkap rute pelarian dan jejaknya. Sementara itu, Zhuawan dengan santai mendarat di alun-alun putih di bawah. Zhongli, Haoyan dan para orang suci Phoenix, yang hendak memasuki arai altar dan berteleportasi ke ruang hampa di atas, menatap kosong ke arah Zhuawan, yang turun dari atas. Bukan hanya kedua wanita itu saja yang tercengang, tetapi tim ras manusia dan alien juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya ada kekuatan pembatas yang mengerikan di alun-alun itu? Para pembudidaya tidak bisa terbang ke atas, apalagi turun dari atas. Mereka hanya bisa berteleportasi melalui arai. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka juga menyadari bahwa pria gemuk, yang selalu berada di sisi Zhuawan, telah menghilang. Meskipun mereka dapat melihat tubuh besar gong-gong di ruang hampa dari alun-alun, mereka hanya dapat melihatnya secara samar-samar. 3029 Meskipun tubuh besar dukun leluhur gong-gong tampaknya telah menghilang, yang mengejutkan semua orang, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka mengira bahwa semacam formasi telah muncul di ruang tersebut dan menyembunyikan pemandangan di dalamnya. Kini setelah kekuatan pembatas di langit telah lenyap, ruang hampa pun terungkap sepenuhnya kepada semua orang. Jasad gong-gong telah tiada, begitu pula lelaki gemuk itu, yang tersisa hanyalah pemuda penuh luka di hadapan mereka. Long Wen, di mana tubuh dukun leluhur gong-gong. Saintes dari suku Phoenix tiba-tiba memarahi. Dia punya firasat buruk. Zhu Wen tidak memperhatikan Saintes dari suku Phoenix. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan tujuh botol giok, dan membagikannya kepada tujuh orang dalam tim manusia. Jiang Qisheng menyingkirkan botol giok dan bertanya dengan ragu, Saudara Long, apa ini? Zhongli Haoyan, Ye Kidong, dan yang lainnya juga memegang botol giok, tampak bingung. Ini adalah saripati darah dukun leluhur gong-gong. Kata Zhu Wen acuh tak acuh. Apa? Itu saripati darah dukun leluhur. Mata indah Zhongli Haoyan membelalak, dan dia buru-buru membuka tutup botol. Dia langsung mencium bau darah. Tentu saja, bersama dengan bau darah itu, ada energi kuat yang mengejutkannya. Energi ini begitu kuat sehingga dia buru-buru menutup gabus botol itu. Dia yakin bahwa botol giok ini berisi saripati darah dukun leluhur gong-gong. Meskipun tujuannya memasuki pintu kegelapan adalah untuk mendapatkan saripati darah dukun leluhur. Dia juga tahu bahwa mereka tidak tahu cara mengekstraknya. Mereka akan puas hanya dengan beberapa tetes saja. Namun sekarang, mereka telah memperoleh sebotol esensi darah ancestral saman secara langsung. Panen ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Saudara Long, terima kasih atas kemurahan hatimu. Zhongli Haoyan menyimpan botol giok dan dengan hikmat membungkuk dalam-dalam kepada Zhu Wen. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia secara pribadi pergi ke tubuh dukun leluhur gonggong, dia, yang tidak tahu cara mengekstraknya, tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak saripati darah dukun leluhur. Ye Kidong, Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Zhu Wen dari lubuk hati mereka. Harus dikatakan bahwa kemurahan hati Zhu Wen telah banyak membantu mereka. Bahkan si Tul Yang Ji, yang telah bersujud kepada Zhu Wen dan memanggilnya kakek, dengan tulus membungkuk dan berterima kasih kepada Zhu Wen. Dibandingkan dengan betapa berharganya esensi darah dukun leluhur, bersujud dan memanggilnya kakek hanyalah masalah kecil yang tidak layak disebut. Jika Zhu Wen memintanya untuk bersujud dan memanggilnya kakek sekarang, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu. Ketika orang-orang Saintes of the Phoenix melihat bahwa Zhu Wen benar-benar mendistribusikan esensi darah penyihir leluhur, matanya yang cantik menyipit. Dia langsung menjadi marah dan berkata, kamu benar-benar memiliki esensi darah penyihir leluhur. Apakah kamu menyebabkan mayat gonggong menghilang? Apakah kamu membawa pergi jasad gonggong? Begitu Saintes dari bangsa Phoenix mengatakan ini, mata ras asing berubah menjadi bermusuhan. Bahkan mata ras manusia berkedip. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Dibandingkan dengan sebotol saripati darah penyihir leluhur, seluruh tubuh penyihir leluhur jelas lebih berharga. Jika jasad gonggong benar-benar dibawa pergi oleh orang ini, itu pasti akan menjadi masalah besar. Jika berita ini tersebar, orang ini mungkin akan menarik perhatian banyak makhluk kuat. Mata Zhu Wen tampak suram saat dia berkata dengan dingin, tubuh penyihir leluhur jarang terlihat di dunia sekuler. Saya pikir di bagian alam semesta ini, pada dasarnya tidak ada artefak spasial yang dapat menampung tubuh penyihir leluhur. Saintes, kata-katamu tidak masuk akal. Haha, keterlaluan, kalau begitu katakan padaku, kemana perginya jasad gonggong? Selain dibawa pergi olehmu, apakah ada kemungkinan lain? Orang suci dari suku Phoenix mencibir. Saya menerima warisan dari gonggong penyihir leluhur, dan saya memang memperoleh sebagian dari saripati darah penyihir leluhur. memiliki sebotol saripati darah penyihir leluhur yang terakhir ini. Adapun tubuh gonggong, setelah mendapat warisan dari penyihir leluhur, tubuhnya runtuh dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan tampak tenang. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan botol giyok lain dan melambaikannya di depan saintes dari suku Phoenix. Zuawan mengatakan ini karena dia tidak ingin orang lain mengira bahwa tubuh penyihir leluhur telah diambil olehnya. Dibandingkan dengan tubuh penyihir leluhur, warisan penyihir leluhur karena itu, dia mengatakan bahwa warisan penyihir leluhur lebih cocok daripada mendapatkan tubuh penyihir leluhur secara langsung. Bagaimanapun, tubuh penyihir leluhur mengandung esensi darah penyihir leluhur yang merupakan sesuatu yang diinginkan oleh hampir semua ras manusia dan alien. Jika dia benar-benar mendapatkannya, dia akan diserang oleh semua orang. Namun, tidak semua orang tertarik dengan warisan penyihir leluhur. Setidaknya, umat manusia tidak tertarik padanya. Bagaimanapun, warisan penyihir leluhur sangat berbeda dari metode kultivasi umat manusia. Zuawan mengolah tubuh suci pangu, dan dia tidak secara langsung mewarisi metode kultivasi penyihir leluhur. Sebaliknya, dia mewarisi sedikit energi terakhir dari tubuh penyihir leluhur. Tentu saja, meskipun cara mewarisi harta warisan sang penyihir leluhur lebih aman daripada mengambil jasad sang penyihir leluhur, tetap saja sangat berbahaya. Jika berita itu tersebar, mungkin masih banyak orang dari ras manusia dan ras alien yang akan memburunya. Zuawan sudah memikirkan hal ini saat dia menerima warisan penyihir leluhur, jadi dia sudah siap secara mental. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah bahwa tubuh suci pangunya akhirnya berhasil menembus level akhir bintang 6. Dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang, hanya dengan mengandalkan kekuatan avatarnya, dia bisa melawan dewa penciptaan. Dia bahkan bisa mengalahkan dewa penciptaan yang sedikit lebih lemah. Sedangkan bagi Sengki Yin, yang merupakan ahli tertinggi di tahap awal alam mencapai langit, Zuawan mungkin sama sekali bukan tandingannya. Akan tetapi, jika seorang ahli ingin menghancurkannya seperti semut, hal itu tidak mungkin. Di hadapan ahli seperti itu, Zuawan masih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sampai batas tertentu dengan berbagai kartu truf yang dimilikinya. Kau telah memperoleh warisan penyihir leluhur. Itu tidak mungkin. Kau hanya manusia. Bagaimana kau bisa mendapatkan persetujuan dari penyihir leluhur? Orang-orang Saintes of the Phoenix menggelengkan kepalanya, lalu merentangkan tangannya ke arah Zuawan dan berkata, berikan botol giyok ini kepada aku. Kalau begitu, serahkan warisan penyihir leluhur, akan melakukan apapun padamu. Aku akan membiarkanmu hidup. Zuawan terkekeh dan berkata, apakah menurutmu aku bodoh? Kau ingin aku menyerahkan warisan penyihir leluhur? Kau sedang bermimpi. Jadi kamu tidak ingin menyerahkannya? Wajah cantik Saintes of the Phoenix tampak dingin, dan matanya yang indah menjadi sangat tidak bersahabat. Gelombang niat membunuh meledak darinya. Moses melangkah maju dan berteriak dingin, bajingan kecil, tahukah kau siapa Saintes kita? Merupakan kehormatan bagimu untuk memintamu menyerahkan warisan penyihir leluhur dan esensi darah. Mengapa kamu masih mau berol di sana? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan segera. Jangan memaksa kami untuk bergerak. Oh, jika aku tidak menyerahkannya, kau akan bertindak. Mata Zuawan bersinar dengan cahaya tajam, dan dia menatap Moses dengan dingin. Musa telah menyimpan niat jahat terhadapnya sejak ia memasuki pintu kegelapan. Zuawan telah lama menganggap alien ini sebagai sesuatu yang tidak sedap dipandang. Sebelumnya, dia sibuk menghancurkan formasi. Moses cukup kuat, dan akan butuh usaha keras untuk membunuhnya. Selain itu, dia mungkin harus memperlihatkan kartu trufnya, Hou Yi Divine Bo. Jadi, Zuawan belum bergerak sampai sekarang. 3030. Musa sangat marah. Ia semakin jengkel dengan pemuda yang penuh luka itu. Sebelum memasuki pintu kegelapan, dia telah membunuh cukup banyak orang dari suku Merfolk. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah membunuh si jenius dari suku Merfolk, Sauron. Bahkan Penatua Emda telah menderita di tangan orang ini. Sekarang, anak ini bahkan lebih tidak menyesal, menentangnya seperti ini. Lebih tepatnya, anak ini tampaknya memandang rendah dirinya, tidak memandangnya sama sekali. Penghinaan semacam ini membuat Musa sangat tidak senang. Orang ini hanyalah manusia biasa, dan kultivasinya hanya pada level penguasa abadi. Apa haknya untuk meremehkannya? Hari ini aku akan bertindak. Jika kau tidak menghormati sang putri, itu artinya kau meremehkan kami, ras asing. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Moses mendengus dingin. Dengan hentakan kaki kanannya, dia melesat seperti bola meriam, dengan cepat menyerbu ke arah Zua Wen. Saintes bangsa Phoenix menyaksikan kejadian ini dalam diam, tidak menghentikannya. Dia juga tidak menaruh perhatian pada Zua Wen, tetapi dia sangat tidak puas dengan sikap Zua Wen. Langkah Moses datang pada waktu yang tepat. Dia sangat jelas tentang kekuatan Moses. Di antara kelompok orang ini, Moses seharusnya menjadi yang kedua setelah dia dan Zhongli Haoyan. Dia bahkan lebih kuat dari Ye Qigong. Dia sangat kuat. Mata indah Zhongli Haoyan berubah dingin saat melihat Moses menyerang lagi. Tepat saat dia hendak menyerang, aura yang membara menghantam ke arahnya. Zhongli Haoyan mengangkat kepalanya sedikit dan segera menyadari sumber aura itu adalah Saintes dari bangsa Phoenix. Pada saat ini, Saintes bangsa Phoenix sedang menatapnya dengan dingin. Zhongli Haoyan tahu betul bahwa jika dia berani membantu Zua Wen, Saintes bangsa Phoenix akan segera menyerangnya. Meskipun Zhongli Haoyan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa Saintes milik bangsa Phoenix bahkan lebih mengerikan. Jika dia berhadapan langsung dengan Saintes dari suku Phoenix, dia mungkin tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Dia bahkan mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Memikirkan hal ini, Zhongli Haoyan tidak bertindak gegabuh. Dia hanya melihat punggung Zua Wen dan menghela nafas, merasa sedikit bersalah. Lagi pula, Zua Wen baru saja memberinya sebotol esensi darah penyihir leluhur, tetapi dia tidak dapat membantu saat Musa menyerang. Ekspresi wajah Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun berubah drastis untuk Moses karena tidak tahu malu. Namun, gerakan Musa terlalu cepat. Selain itu, perbedaan kekuatan antara mereka dan Musa terlalu besar. Bahkan jika mereka berhasil, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Di sisi lain, Ye Kidong dan Situl Yangji hanya berdiri di tempat dengan mata berkedip-kedip. Mereka sama sekali tidak berniat menyerang. Zua Wen diam-diam menyaksikan semua ini dan mencibir dalam hatinya. Di tim klan manusia, selain Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, hanya Zhongli Haoyan yang sedikit lebih jujur. Yang lain hanya bercanda. Haha, beranikah kau bersikap linglung di hadapan musuh besar? Kau benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian, ditulis. Pada saat ini, Moses sudah bergegas di depan Zua Wen. Dia bisa melihat sekilas bahwa Zua Wen sebenarnya linglung. Dia kesal dan marah di dalam hatinya. Dia tiba-tiba meninju, dan angin astral yang tak berujung menyapu. Nabi Musa ingin sekali menghantam pipi manusia sombong dan penuh kebencian itu dengan tinjunya, lalu melumpuhkan semua anggota tubuhnya, dan terakhir menyiksanya hingga mati secara perlahan. Sungguh angin tinju yang mengerikan. Musa ini mengerahkan seluruh kemampuannya. Saya khawatir saudara Long dalam bahaya. Zhongli Hao Yan juga merasakan hembusan angin tinju Moses yang mengerikan. Wajah cantiknya sedikit membeku, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Zua Wen berdiri di tempat dengan ekspresi tenang. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Saat tangan Musa semakin dekat, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Gerakan tangan kanannya sangat lambat, tetapi dengan tepat menangkap tinju kanan Moses. Wah! Saat tinju Moses mengenai telapak tangan kanan Zua Wen, terdengar suara teredam seperti guntur. Kemudian, Moses terkejut saat mendapati bahwa manusia di depannya bahkan tidak bergoyang. Dia diam seperti gunung, berdiri di depannya. Ada pun adegan di mana dia membayangkan pipi orang tersebut diremas olehnya, itu tidak terjadi. Pada saat yang sama, Musa melihat wajah pemuda di depannya lagi. Ada ekspresi mengejek yang samar-samar terlihat di wajahnya. Musa sangat marah. berani mengejeknya. Mati saja demi aku, ledakan naga banjir. Tinju kiri Moses yang kosong tiba-tiba tersangkut dan menghantam dengan keras. Tiba-tiba, ruang di antara mereka berdua runtuh. Dari retakan spasial yang runtuh, gelombang pasang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, memanifestasikan satu demi satu naga banjir yang mengerikan dan ganas. Naga banjir itu langsung mengepung Zua Wen, lalu mulai melilit Zua Wen, ingin mencekiknya habis-habisan. Air pasang surut, dan naga-naga banjir ini karena ia mendapati telapak tangan yang memegang tangan kanannya tidak mengendur. Sebaliknya, telapak tangan itu mengencang dengan kuat. Kekuatannya begitu besar sehingga ia tidak dapat menahan erangan kesakitan. Moses, hanya itu saja yang kamu punya. Air pasang surut, dan Zua Wen masih berdiri di tempat yang sama seperti gunung. Ekspresi mengejek di wajahnya menjadi lebih intens, dan ketakutan di mata Musa menjadi lebih dalam. Bagaimana ini mungkin? Kau, kau tidak terluka sama sekali. Kata Musa dengan suara gemetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia begitu kecil di hadapan manusia di depannya ini. Seolah-olah manusia di depannya ini dapat mengakhiri hidupnya sesuka hatinya hanya dengan pikirannya. Perasaan ini semakin menambah ketakutan dalam hatinya dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Sebelumnya, kau berteriak-teriak di hadapanku, memanggilku bajingan kecil, semut, seolah-olah aku tidak layak disebut sama sekali di hadapanmu. Kau bisa dengan mudah menghancurkanku jika kau mau. Retakan. Saat Zua Wen berbicara, tangan kanannya tiba-tiba mengepal dan langsung menghancurkan tangan kanan Moses. Musa menjerit ngeri dan matanya nyaris keluar dari rongganya. Aku melihatmu berteriak-teriak begitu lama dan aku benar-benar mengira kau begitu kuat hingga kau dapat dengan mudah menghancurkanku sampai mati. Sekarang tampaknya, kau hanya seekor anjing yang tahu cara menggonggong. Mengenai kekuatanmu, he he, sungguh mengecewakanku. Saat Zua Wen berbicara dengan acuh-ta'acuh, tangan kanannya tiba-tiba terpelintir dan tangan kanan Moses langsung dirobek olehnya. Dan ingin memberiku pelajaran. Lalu, bagaimana dengan pelajaran itu? Meninggal dunia. Zua Wen juga merobek lengan kiri Moses, meninggalkan jeritan Moses yang melengking. Kamu bilang aku sedang kebingungan menghadapi musuh besar dan tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sekarang, saya benar-benar tahu cara menulis kata kematian. Zua Wen memegang kedua kaki Moses dengan kedua tangannya dan merobeknya, lalu kabut darah menyembur keluar. Musa jatuh ke tanah dan darah mengalir ke seluruh tanah. Zua Wen perlahan berjongkok di depan Musa dan menggunakan darah di tanah untuk menulis kata kematian di depan Musa. Apakah kamu melihat kata kematian dengan jelas? Setelah Zua Wen selesai menulis kata kematian, dia meraih kepala Moses dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Musa merasa takut, ketakutan akan kematian begitu dekat dengannya dan ia pun ketakutan. Saya mohon padamu, aku mohon, ampuni nyawaku, suara Musa dipenuhi penyesalan. Zua Wen tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tangan kanannya membentuk jari dan menempelkannya di dahi Moses. Kekuatan yang mengerikan dan dahsyat mengalir ke dalam jiwa ilahi Moses, melenyapkannya sepenuhnya. Moses menatap Zua Wen dan akhirnya menjatuhkan kata kematian dan benar-benar kehilangan nafas. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.